Oke hari ini kita akan coba lagi Pertama biasa kita lihat dulu fiturnya apa aja nih Pertama dari speedometer dulu Coba kita kontak Ini panelnya udah digital bro Udah up to date ini Udah fitur terbaru Sekarang kita coba Kecepatannya dalam keadaan diam Speed 1 22 kilometer per jam Oke Di kontrolnya disini Coba kedua 31 kilometer per jam Speed 3 yang paling tinggi berapa 39 kilometer per jam Oke lumayan kenceng Coba kita lihat lampunya Lampu sudah LED Lampu LED ini udah emat listrik Sayang sendnya masih bolam ini Belum pijal Lampu belakang gue jadi sudah sangat layak Untuk dipakai di jalan raya Lampu belakang Lampu belakang Sekarang kita coba fitur keamanan standarnya Yaitu alarm Ini ada tiga tombol disini Tiga tombol Pertama gembok Tutup Biasanya ini adu untuk kunci Sistem kelistrikannya Sudah aktif alarm Jadi misalnya ini dibuka Tidak akan bisa jalan Ini aktif Sudah aktif Alarm bunyi Tapi ini tidak bisa jalan Sudah bisa jalan Nodanya ngunci Tidak akan ketunjuk Tidak akan ketunjuk Tidak akan menarik Bukanya kita paling bawah Dibuka Tidak akan aktif Seperti biasa Seperti biasa Kemudian Yang bagian tengah adalah Fitur keilis Yang menghidupkan tanpa kunci kontak Tekan dua kali Lalu Ini nyala Contaknya masih disini Coba fitur-fitur Jalan seperti biasa Matikannya Kita tekan lagi Yang bawah Mati Disini ada fitur Kunci roda Disini Sedang alarm Juga ada fitur tambahan lagi Ada dua tingkat Ada dua level Ada dua kunci roda Jangan sampai ketukar Ini Ini harus Kunci depan Kunci kontak Cukup Bagasi Sama kunci co Caranya Sudah Tinggal kita putar ke kiri Rodanya akan kunci Terus ada tunggi tambahan Untuk yang malam hari Ini sudah dilengkapi lampu Tinggal kita pencet Ini aja Lampunya akan nyala Untuk melihat Lubang kunci ini Bukan kita putar panen Kembali normal Kita coba jalan Pakai kilis Pakai kilis Pakai kilis Pakai kilis Pakai kilis Pakai kilis